nih cita sebenarnya setelah oke guys tersambung tersambung apa tersambung video aja tidak sampai 24 jam kemudian berita kami terbit ada beberapa komentar warganet yang mengaku sebagai keluarga Iwan beberapa diantaranya meyakinkan tim BBC News Indonesia dengan cara menyantumkan nomor telepon ibu dan kakak kandung Iwan serta foto Iwan sewaktu kecil kemudian kami pun langsung melakukan identifikasi terhadap pengakuan-pengakuan itu dan setiap hari kami melakukan komunikasi dengan orang yang mengaku sebagai kakak kandung kakak Ipang, bapak sambung, hingga ibu kandung Iwan sendiri dan bukti-bukti yang mereka ceritakan itu serta tangisan sang ibu setiap kali BBC menelpon membuat kami yakin bahwa betul mereka adalah keluarga kandung yang selama ini di cari-cari oleh Iwan dan saya berpikir di sana tim BBC bergegas kembali menuju Sabah untuk mempertemukan Iwan dan ibu kandungnya untuk pertama kalinya setelah 15 tahun berpisah Dr. Iwan dan 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 untuk mempertemukan Iwanaire dan Iwan dan Iwan dan menuju orang tua yang Przy masakan Allah dan Iwan dan Iwan dan dan selectif So, mak dia duduk kat lahat datu So, kalau tak selaku Si ibunya, si Hana ni Asal daripada Sulawesi Lepas tu Asal dari Sulawesi Tapi kerja kat Sabah Mak dia kat lahat datu Kat Sabah Lahat datu Tapi si Iwan ni Aku tak sure dekat mana Tak apa, dah sambung Jadi kalau tak selaku Sekarang ni Si ibunya tadi Aku tak sure Tadi Iwan Tak apa, tak apa Sebab tadi Iwan dia cakap Masa umur 12 tahun Dia lari Sebab Tak tahan kan Layalan ayah dia Tapi aku tak sure Ayah dia Yang kat ayah kandung Atau ayah tiri Yang dalam ni Ayah tiri dia Sekarang Yang duduk sekarang dengan Hana Ayah tiri ni jugalah Yang sama-sama Contact BBC Untuk cari si Iwani Yang pertama kami Aku pertama kali Aku lihat bu Langsung di Youtube Abis Yang saudara siwernya di Kampung Awi kan Ya Post sama saya Bila Coba aku tengok di Youtube Jumpa sudah ada Carilah Wow Ayah tiri tau Sayang Betul kah ini Kepunya anak Kita punya budak Kita punya anak Ayah tiri ya Kita hubungi BBC News Indonesia Persantik yang Youtube Masuk Anuker kita di Youtube Dia bilang boleh Kita sekarang akan menuju Ke kota yang paling dekat Dengan tempat ini Di pedalaman Sabah Untuk kemudian Melanjutkan perjalanan besok pagi Menuju ke kota Kinabalu Sebelum akhirnya Kita lanjutkan lagi Dengan jalan darat Menuju tempatnya Iwan Dan kita akan berangkat sekarang ya Selamat menikmati Inilah Bunur Yang memperkenalkan kita Pertama-tama Kepada Iwan Ketika kita mencari Naksumber Untuk Orang yang tidak punya Kuat dan caraan Kita bertukar mobil Karena kendaraan yang masuk ke sana Harus kendaraan khusus Jalannya sangat susah Untuk dilalui Dan untungnya Sampai sekarang belum hujan Mudah-mudahan tidak hujan ya Medan masih jauh untuk ditemukan Dan Karena Iwan belum pulang kerja Dari perkebunan Maka kita akan menunggu di rumah Iwan Sampai dia selesai bekerja Ibu dan bapak Serta saudaranya Akan kita sembunyikan dulu Di rumah Iwan Seandainya Ibu Iwan Mencari bagaimana Kalau Ibu mencari Ya syukurlah Ya syukurlah Kalau dia mencari Dan cepat Menjumpa lah Pastilah Kira-kira Mengenali apa Misalnya Iwan ke bandar nih Ketemu seorang Ibu Yang Iwan gak tahu Kira-kira Mukanya ingat apa tidak Kalau muka Ibu mana Sama sekalian Kita ingat Tapi gak tahulah Kalau Ibu Kalau dia masih kenal Muka aku Ya syukurlah Enggak ingat katanya Jangan sama Kalau bertemu misalnya Misalnya ketemu lagi Bagaimana kira-kira Gak tahu juga Juga apa-apa Kok sudah lama gak bertemu Ibu ngapi Iwan senyum Terus itu gimana Ini dunia Biar di luar senyum Tapi dalam hati Sakit juga Sop Nggak mau jumpa Sama keluarga Iwan Coba lihat ke belakang Lihat ke belakang Iwan Ke belakang Lihat ke belakang Iwan Jangan l productive Ejita Oh 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 Anakku Oh A Mamanah Iwan Iwan Mamah Kampas Belakang Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Kejutnya, respon Ketika itu kisahnya diangkat, keluarga mencari tahu, mereka bagi kisah, mereka bagi nomor temponya kepada kami, kami menghubungi Awi, kakaknya Iwan, kemudian Awi bagi nomor temponya Mama, nah kami cari Mama, ketemu, sekarang bawa ke sini, Iwan Oh, Tidak Oh, Tidak S**t, man Sama-sama anak-anaknya Aku rasa memang tidak percaya lah semua sekali kan Bahwa ini betul-betul orang tua saya Tidak yakin Tidak yakin bahwa ini adalah orang tua saya Tidak aku terdiam Betul-betul orang tua saya Bagi-berapa datang begini Lama-kelamaan tadi yang meluk Perasaan itu Terus tersentuh Tersentuh Macam Orang tua saya sudah dekat dengan saya Macam Ya Itulah kenapa terus yang menangis Terus peluk Baru ku dengar suara yang bertarik Memang anak saya Memang sudah membuat Kami diwantara sama ibu Sama bapak Perasaan saya bu Aku pulang anakku betul sudah ini Selesai bu Oh S**t Aku tak seketa lah emosi Itu yang seketa lah emosi merata melaka merata ditutup matanya Alhamdulillah dengan surat bukti kenal lahir tersebut dia sudah bisa mengajukan proses pengurusan paspor Pak ya sudah bisa karena itu salah satu bukti bahwa dia warga negara Indonesia untuk membuat pasokan ada beberapa persyaratan salah satu persyaratannya adalah surat kena lahir nah dalam tasus Iwan ini dia sudah meng... satu, dua, tiga, yuk Iwan disini, duduk iya, adik-adik dia kok iya, 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 iya iya, amin Allah oh Kakak gandung ini ambang Kakak lubang رو rindu aku sama kita rindu aku sama kita sama kan dari kecil kita bisa sekarang baru jumpa ini air dicicang takkan terus aku cari-cari kita di Facebook jangan aku dapat-dapat sama juga aku 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 memiliki aku tahu aku tulis nama kita sekarang muncul-muncul baru aku angkakmu saya kenal saya angkakmu mirip saya angkakku tidak ada bedanya aku cari kau di Facebook jangan ada miripnya mkakku tapi jangan aku jumpa ya teringat masjid kalau aku bilang tidak ada peluang untuk tamat kezinan silahkan kami 될kan disini ya m m Setelah usia Iwan menginjak 6 tahun, Iwan diantarkan pulang oleh ibunya ke Bulukumba agar ia bisa bersekolah. Saat itu Hana sudah bercerai dengan bapak kandung. Kemudian setelah mengantar Iwan, ibunya kembali ke Sabah di usia 6 tahun. Itulah kebersamaan terakhir antara ibu dengan anak kandung. Lalu ketika Iwan berusia 12 tahun, Iwan dibawa kembali ke Sabah oleh seorang calon TKI bersama bapaknya pulang untuk bekerja. Tetapi ini beda daerah dengan ibu kandung Iwan. Penyelidikan menilai kembali ke Timahari Iwan berusia 4 tahun, Iwan diantarkan pulang 21 tahun. Saya kata pulang, saya larikan dalam hidangan. Saya larikan untuk ke dalam hidangan, tahan pulang terus. Saya larikan untuk terdiri dari saat ini mungkin akan kembali ke dalam hidangan. Ini kali gak dimanjain sama ibu Pengen banget Tengok tinggal ibu Tengok tinggal ibu Yang sedih Tengok Tengok tau dimana Tengok tau dimana Okay so Alhamdulillah Aku rasa aku dah faham dah Ceritanya simple lah Usia 6 tahun Dia dekat Indonesia Mak dia dekat Sabah Lepas tu last contact Sebab dia ikut bapak kandung dia And then umur 12 tahun Dia bawa pergi Dengan bapak dia Pergi ke Sabah Dekat Sabah lah untuk kerja Somewhere in Sabah Mak dia dekat lak datu Aku rasa Si Iwan ni dekat Sabah Tapi bukan dekat lak datu Dekat dengan area KK 3 jam jugalah Daripada KK Pasal-pasal berdalaman So dia orang potong pisah Dan dengan inisiatif DBC Dan beberapa pihak mereka Mempertemu So Emosi tu It's like macam roller coaster Sedih lah kan Sebab kita semua ada mak Kita lahir Kita membesar dengan ibu bapa kita Daripada kecil sampai besar Dan Ni ada Setiap orang ada kisah lah Macam mana berkata pisah dengan mak ayah Ni lah Kadang-kadang Macam-macam lah Sebab perceraian Kadang-kadang sebab susah Macam-macam cerita Walaupun Kita yang ada mak ayah ni Kenalah hargai Mak dan ayah kita Ya Ok Takut Sedih lah Sedih sedih Ok lah Bye